Intro Hari ini aku mau membuat tutorial hijab organza. Hijab organza ini bahannya agak kaku dan dicin, tapi sebenarnya mudah diatur lho. Dan kalau dipakai akan membuat penampilan kamu terlihat lebih glamor. So, cocok banget buat kamu pergi ke pesta atau ke acara-acara formal lainnya. Yuk, simak tutorial hijab organza yang cantik ala Nisma. Style pertama Buat hijab menjadi bentuk segitiga dan kedua sisi sama panjang. Pasangkan jarum pentul di bagian atas seperti ini ya, supaya hijab tidak mudah turun. Setelah mengaitkan jarum pentul di dagu, switch kedua sisi hijab seperti ini. Lalu rapikan ke belakang. Ikat di bagian bawah hijab seperti ini ya, supaya terlihat lebih glamor. Tambahkan kalung. Eits, tapi begini ya caranya. Pasangkan peniti di tiap ujung kalung. Lalu penitikan di bahu, supaya kalung tidak tertutup hijab ya. Style kedua Pastikan kedua sisi sama panjang. Lalu pasangkan jarum pentul di dagu. Putar sisi kiri ke sebelah kanan seperti ini. Lalu buat simpul pita dengan sisi yang sebelah kanan. Nah, cantik kan? Style ketiga Setelah kedua sisi sama panjang dan jarum pentul sudah dikaitkan di dagu, Kali ini aku mau menggunakan aksesoris cincin. Caranya, masukkan cincin ke ujung hijab seperti ini. Lalu tarik ke atas. Simple kan? Tapi tetap terlihat glamor ya. Style keempat Buat sisi hijab sama panjang, lalu pasangkan jarum pentul di dagu. Masih menggunakan cincin ya. Kali ini masukkan cincin ke ujung hijab seperti ini. Lalu tarik sampai ke tengah. Masukkan lagi masing-masing ujung hijab ke cincin seperti ini ya. Lalu rapikan sampai membentuk seperti pita. Style kelima Samakan kedua sisi hijab seperti ini, lalu ikat di bagian dagu. Hingga terbentuk simpul seperti ini. Kalau kamu tidak punya bros, jangan sedih. Kita bisa menggunakan anting lho. Pasangkan di bagian simpul depannya seperti ini ya. Style ke enam Setelah kedua sisi hijab sama panjang, Masukkan cincin di sisi hijab yang sebelah kanan. Lalu putar ke belakang seperti ini. Kemudian pasangkan jarum pentul di bagian dalam supaya tidak mudah lepas. Lalu tarik sisi hijab sebelah kiri ke bahu kanan seperti ini. Pasangkan jarum pentul supaya rapi ya. Style ketujuh Hijab organza yang aku pakai ini sudah terdapat aksesoris yang menempel di bagian ujungnya. Jadi aku membuat sisi yang ini lebih pendek. Lalu pasangkan jarum pentul di dagu. Masukkan sisi yang lebih panjang ke belakang seperti ini. Lalu ambil sisi yang lebih pendek ke bagian bahu seperti ini ya. Nah itu dia tutorial hijab organza ala Nisma. Gimana? Mudah banget kan? Have a try Fashion Beauty!